Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Alvarimek Oke nih temen menjadi kalau kalian yang mengalami masalah seperti yang saya alami kemarin-kemarin ini saya itu mengalami masalah lupa kata sandi akun blibli temen ya jadi disini saya akan menunjukkan tutorial nge-share ke kalian ini tutorial Bagaimana cara untuk mengatasinya nah cara mengatasinya itu simpel banget tenangnya tinggal kalian buka aja aplikasi bliblinya nah ini saya beberapa hari dulu kemarin ini pusing banget ini temen-temen ya kok aduh pusing aku kok akun kuilang dulu ya kok bisa kopro gitu aku lupa passwordnya dan ternyata kembalinya itu gampang banget caranya tinggal kalian klik aja masuk nah meskipun kalian dulunya login itu pakai Facebook Facebook atau meskipun pakai Google kalian bisa memasukkannya alamat emailnya kesini tanem-namen ya nah kemudian kalian pilih aja disini lupa kata sandi klik lupa kata sandi karena kita lupa passwordnya nah kemudian disini kalian masukin email kalian kalau kalian yang pakai Facebook kemarin kalian bisa masukin disini ataupun kalau kalian yang pakai Google kalian bisa masukin juga disini misalnya disini saya masukin ya gini at gmail.com langsung aja klik buat kata sandi nah kita akan dikirimi nomor HP ini ya verifikasi nomor HP kirim kode verifikasi nah kita tunggu tinggal tungguin aja sampai kata sandinya kodenya itu muncul itu 2559 tinggal kita masukin sekarang klik verifikasi nah otomatis kita bakalan langsung yang disuruh menambahkan kata sandi baru kita ya caranya itu tinggal kalian masukin aja kata sandi baru kalian nah kalau sudah kalian masukin semua dari atas sampai bawah ini tinggal kalian klik aja simpan temennya nah otomatis kata sandi kita sudah berhasil diubah dan kita bisa masuk ke akun kita dengan password kita yang baru oke tinggal kita masukin aja gmail kokimul gmail.com nah kata sandinya juga kalian masukin disini nah kalau sudah kalian masukin alamat email dan kata sandi baru kalian tinggal kalian klik aja masuk ya tinggal dikirim aja sebentar otomatis kita sudah masuk ke akun kita dan menya jadi caranya itu ini simpel banget tinggal kalian ikutin aja kalau kalian yang masih bingung atau kalau kalian atau kalau kalian yang masih ada pertanyaan seputar blibli kalian bisa tanyain aja di kolom komentar oke oke temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa nih temen ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you next video bye people